Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Oh iya teman, aku Eka, si Bolang dari Desa Pemuteran Kuleleng Bali. Wayan, Kadek, dan Komang adalah sahabat-sahabatku yang setia menemani. Ayo Komang, ayo! Ya, akhirnya tim kami menang. Nah, kekompakan tim menjadi kunci kemenangan dalam permainan ini. Tapi, apapun hasilnya, yang penting kita happy! Ayo, kita lanjutkan petualangan hari ini teman. Pulang, jatuhnya. Mari, tolong bibiknya sama kala kangur ini. Oh iya, perkenalkan. Ini bibiku teman. Dan ini adalah kebunan guru beliknya. Lihat, luas sekali bukan? Karena sudah memasuki masa panen, bibi memintaku untuk membantunya memetik anggur. Oh iya teman, di Pulau Bali, tepatnya di Desa Sumber Kima, Kecamatan Groga, Buleleng, terdapat kebun sentra penghasil anggur hitam. Dan salah satunya, kebun milik bibik ini. Tidak seperti anggur pada umumnya, anggur ini berwarna hitam dengan rasa yang sedikit asam. Hayo, teman di rumah tahu tidak mengapa buah anggur memiliki bubuk putih atau bedak di kulitnya? Bubuk putih ini bukanlah pesticida seperti anggapan beberapa orang, melainkan enzimnya si anggur. Enzim berfungsi untuk menjaga anggur agar tetap tumbuh dengan baik dan sempurna. Hayo teman-teman, semangat! Kita petik anggurnya yang sudah matang. Tandanya adalah ketika anggur sudah berwarna hitam hampir pekat. Jika ada buah yang belum hitam dalam satu tangkai, kita harus membuangnya ya teman, karena rasanya asam sekali. Bek, kita ada mati, nak, muntus yang ada. Nah, nak. Salah sama apa nih, nak? Nah, nah. Apa apa boleh ya? Oh iya, selain dijual dalam bentuk buah, masyarakat di desaku memanfaatkan buah anggur untuk diolah menjadi selai.